assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kali ini saya akan membuat panduan bagaimana caranya mendaptarkan mitra baru black wallet pertama kita buka dulu website black wallet nya tampilannya seperti ini lalu kita cari menu login yang berada di sudut kanan atas kita lebarkan layar hp nya kita geser seperti ini nah itu dia menu login nya sudah tampil tinggal klik saja lalu kita masukkan id login atau id mitra nya kata kunci atau password kita masukkan juga kata juga angka acak nya kita masukkan ya id mitra password angka acak sudah saya masukkan saya tinggal klik login ini dia halaman member area sudah tampil ini akun punya Pak Sri Hidayat Purniasi kakak saya sebelum kita mendaptarkan kita cek dulu e-wallet nya atau pin aktifasi nya nomor 2 kita klik kita masukkan pin nya password transaksi kita masukkan teman teman bisa baca keterangan di bawah ini lalu kita klik lanjutkan ini dia pin aktifasi atau e-wallet atau id member yang akan kita gunakan untuk mendaftarkan mitra baru kita lalu kita pilih menu jaringan member disini ada menu pendaftaran tapi kita saya sarankan kita pilih lewat jaringan member saja biar lebih mudah akan ditaruh di bawah siapa mitra yang akan kita daftarkan lalu kita pilih silsilah jaringan binari paling atas nah seperti ini di kaki sebelah kiri sudah ada mitra nya punya Mbak Sri Dayat Murnasi maka mitra selanjutnya adalah ditaruh di kaki sebelah kanan karena mitra nya ini daftar yang satu paket kita pilih angka satu di sini ada angka satu berarti satu paket tiga berarti tiga paket tujuh berarti tujuh paket nah saya pilih angka satu karena daftarnya satu paket nah seperti ini nama negara atau wilayah bisa kita pilih lalu klik lanjutkan pendaftaran nah akan tampil seperti ini lalu kita pilih lalu kita pilih atau kita isi kolom-kolomnya formulir pendaftarannya atau data member kita isi password login kita gunakan password untuk standar saja satu dua tiga empat lima enam nama kita tulis nomor ktp kita isi ya data-data sudah saya isi ini sponsornya ini sponsornya Basri Hidayat Purniasi aplennya juga Basri Hidayat Purniasi posisi di kanan nama Ratna Dewi paspor hp alamat email bank atas nama nomor kening bank sudah lengkap lalu saya klik lanjutkan pendaftaran disini suruh di cek lagi cek kembali data yang anda masukkan takut-takut ada yang keliru atau yang salah kita bisa cek satu persatu lalu kalau sudah yakin benar semua tinggal kita klik lanjutkan pendaftaran ya Alhamdulillah sudah selesai Ratna Dewi sudah terdaftar sebagai Mitra Black Wallet lalu kita cek di pohon jaringannya kita pilih jaringan member lalu kita pilih silsilat jaringan binari ini dia Ratna Dewi sudah ada di sebelah kanan kaki bak Shidayat Purniasi oke teman-teman demikian cara mendaptarkan Mitra baru Black Wallet istilah yang familiar itu memposting Mitra baru di bawah jaringan kita semoga bisa dipraktekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh